Jadi awal mula berdirinya PT.M.Carlup itu dulu, ini tempat kayu bakar. Apakah ada bedanya nggak sih? Kayak pingpong misalnya zaman dulu mah, tekniknya gitu-gitu aja, contoh gitu ya. Atau zaman sekarang, sudah banyak variasi nih dari cara pukulan, pengambilan, dan sebagainya. Bagaimana tau, Jan, gimana ketika mengikuti dua zaman ini? Betul ya. Jadi kalau pingpong dulu dan sekarang, itu sangat jauh berbeda, masalah teknik dan segala macamnya juga sangat beda. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel NN Jabar. Dan mungkin sekarang intronya agak berbeda ya dari sebelumnya. Dimana intronya sebelumnya, Aniko yang membuka video dengan segmen pelatihan. Nah, kali ini sekarang kita mempunyai segmen yang berbeda. Dimana nama segmennya itu adalah Ngopi, singkatan dari Ngobrol Pingpong. Sekarang tuh saya sedang bersama empat leluhur pingpong mungkin ya, kalau di Bandung itu kan, ada Pak Ujang, ada Pak Denny, ada Asandi, sama ada Chandra. Mungkin sekarang kita ngebahas mengenai histori Caruluk dulu mungkin ya, kayak awal mulai berdiri di Caruluk itu kapan, terus Pak Denny itu di Caruluk sebagai apa, dan sebagainya. Mungkin bisa, Pak Denny? Jadi awal mulai berdirinya PTM Caruluk itu dulu, ini tempat kayu bakar, budang, budang kayu bakar. Terus punya niat emang dari dulu pengen punya alpang pingpong, pengen punya gor. Ya akhirnya sambil bibir intik, nabung, 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 nabung. Ya akhirnya kesampaian juga punya gor. Kalau nama Caruluk sendiri, kenapa nama Caruluk? Kebetulan di gerbangnya di depan, ada pohon, itu pohon aren. Ya kadang juga saya bingung gitu kan, nama Caruluk itu dari mana gitu kan. Sebelum jadi cang kaleng itu, kolang kaleng itu namanya Caruluk. Kenapa Caruluk? Nah filosofinya gini Caruluk. Kalau buah Caruluk itu gatel, paling gatel. Gatel, katanya. Nah Caruluk itu filosofinya gini, yang hijau aja udah gatel, apalagi yang udah mateng. Nah gitu, makanya pemain pingpong Caruluk, bisa ngalahin pemain Caruluk, tapi gak semudah kayak gini-gini. Terus Raja itu pernah dengar gitu, tadi kan ngobrol di belakang sebelum take video gitu ya, sama kakak Pak Deni, Pak Deso gitu, kayak ngobrol. Sebenarnya Pak Deni itu, merupakan pelarga pingpong ya semuanya. Semua dari Ibu, UA, dulu Ibu sempat di Jawa Barat juga, tapi gak ikut prestasi di PON, dari PON-PON gitu, tapi kalau kejuaraan, pasti dia ikut. Pasti ikut. Kalau Bapak sendiri? Bapak bisa, tapi gak sebagus itu. Itu benar ya. Dari pelarga pingpong, akhirnya punya GOR juga gitu. Terus kalau Caruluk itu, pertama berdiri tahun berapa? Masih inget gak Pak Deni? Caruluk itu tanggal 30 Juli, sebentar lagi. 2010. 2010. Dulu GOR-nya gak gini ya? Enggak, kayu. 2010, cuma satu lapang. Satu lapang. Nah, 2012, jadi dua lapang. Pas kejuaraannya udah beberapa kali dari 2011, terus setiap tahun. Tapi terhalang tahun 2014, kena puting beliung. Kena puting beliung? Hancur semua. Hancur semua. Dibangun lagi. Bulan Desembernya, tahun yang sama, ada puting beliung lagi. Hancur lagi. Hancur lagi. Itu habis semua. Benar perjuangan ya. Dari situ udah, libur dulu. Karena habis segala. Ya akhirnya, nabung lagi, nabung lagi. 2016 dibangun. Ya Alhamdulillah, 2017 bisa dipakai ya kayak gini. GOR-nya. Alhamdulillah. Layak, sangat layak sih menurut saya. Udah mantep lah gitu kan. Dari kondisi GOR-nya, mejanya udah banyak. Dan sekarang pun ya menurut saya gitu ya, sebagai penghobi pingpong, disini tuh semacam banyak orang dari luar ya kesini. Kayak main, sparing. Paling jauh tuh dari Garut. Garut? Tiap Selasa, Jumat pasti kesini. Pasti kesini. Nah, Sumedan sama ada rutin itu. Terus ada yang bikin turnamen juga ya pada ini? Kalau turnamen gedean, Alhamdulillah dari 2011 tuh, kelasnya disini non-Porda terus. Non-Porda terus? Nah, kenapa? Non-Porda, nggak, divisit 8, divisit 9. Ya acuannya karena, kalau di non-Porda tuh, PTM-PTM lain, jarang ada yang berani. Terus kalau non-Porda tuh jelas kelasnya. Non-Porda berarti, nggak boleh, yang pemain-Porda nggak boleh main. Tapi kalau divisit 8, divisit 9, acuannya dari mana ya? Bingung ya, tergantung IP mungkin ya. IP-nya beda, ya pemainnya beda juga. Ada yang boleh, ada yang enggak gitu ya. Jadi kelas divisit 4, divisit 5, divisit 7 siapa? Ya, benar. Dan mungkin selalu kejaran ya, yang bikin divisit 7, 6, 6, 5 mungkin terlalu minat. 3, 4, 5 kan. Banyakan 8, 9, 8, 9, 9. Acuannya kan dari mana ya. Jadi pada ini tuh di Catulub, sekarang sebagai apa? PTM-Catulub. pembina juga, sebagai ketua juga disini. Bahasa Adi ada yang nambahin? Boleh, boleh. Ini apa? Awal mula saya gabung di Serbuk itu tahun berapa ya padanya ya? 2019. 2019 ya? Terus saya ngelaki disini selama 2 tahun ya padanya ya? 2 tahun. Saat ini, Chandra jadi yang disini, yang ngelatihnya Chandra, tapi tetap Chandra cuma ngelatih disini ya. Sebagai Chandra juga. Jadi asisten Chandra. Wah, jadi berbalik gitu ya? Awalnya mungkin head coach, jadi asisten. Karena ya, menurut saya Chandra udah waktunya juga Chandra belajar jadi pelatih yang profesional gitu ya, yang ikut-ikut jadi asisten coach, dia harus jadi head coach sekarang. udah harus jadi mulai. Dan kebetulan Chandra itu adiknya Sandi ya? Iya, adiknya Sandi. Alhamdulillah ya sekarang kelihatan perkembangan anak-anak. Cerita juga beda ya. Beda sekarang perkembangannya lebih bagus lah, lebih cepat dibanding sama yang kemarin-kemarin. Jadi Chandra Lug tuh selain PTM untuk umum, di Chandra Lug juga buka pelatihan pelatihan untuk anak-anak gitu ya. Sekarang banyak anggotanya? Atau muridnya mungkin ya? Atau ada? Kalau untuk anak kecil ada 15, pemula, sama kadet. Nah yang juniornya ada 3 orang. Kalau yang bapak-bapak ada yang latihan di sini, bola banyak atau gini. Ada itu masuknya ke peripat. Ke peripat maksudnya. Terus Asandi mungkin sebelum jadi coach, kan pernah punya pengalaman pingpung mungkin ya. Kan bisa diceritakan, apakah menjadi pemain nasional gitu, si Gim soal gimana. Dari awal pingpung gimana gitu Asandi. Tapi kalau waktu junior ya, kalau saya representasinya di junior. Di junior. Dulu latihan di Gani Arta. Di Gani Arta dulu ya. Jadi kalau junior itu udah termasuk main di nasional. Karena kan dulu ada Serata Luna ya. Iya. Serata Luna kan pertandingan turnamen bergensi ya. Tujuan bergensi nasional. Jadi itu pertandingannya kayak liga. Liga. Liga circuit, liga utama Indonesia ya. Seratama seniornya, Serata Luna juniornya. Jadi selama beberapa kali putaran itu, Gani Arta, Alhamdulillah ya. Gak pernah ketiga. Oh gak pernah ketiga. Pasti kedua kalahnya sama Budang Garam. Budang Garam jaman dulu ya. Itu berapa seri. Itu nyampe. Rifalnya betul ya. Gani Arta tuh ya. Terus ya, paling popnas ya. Kalau popnas pernah. Ngambil 2 emas. 2 emas. Ini banyak juga. Terus sama handa. Hargaan yang udah diambil. Lali Asandi gitu ya. Cuman kalau di senior paling banter sih. Jawa Barat. Jawa Barat paling dua kedua pernah. Lepas itu di Run 88 pernah sama Momon. Paling banter. Sejawa Barat aja. Kalau di senior. Jadi Asandi juga berarti termasuk keluarga pingpong. Sama dengan tadi nih. Iya. Keluarga pingpong. Emang bersatu di channel look ini ya. Keluarga pingpong. Mama ada bisa pingpong. Manya. Malah Mama ada bisa pingpong. Terus itu Asandi awal mula ke Gani Arta dulu gimana ceritanya dulu? Jadi waktu itu saya dibawa sama Pak Edi ya. Koni. Pas jadwal itu. Apa? Kalau kenal apa? Pas jadwal Ruki. Ruki itu jadi PTM, klub khusus mahasiswa. Itu gabungan dari ITB, IKIP, empat ya. Itu belum di Gani Arta. Terus ikutan. Terlamen. Terus waktu itu Ruki mau ngadain kejuaraan se-Bandung Raya. Haliat sama umum. Iya. Nah si pengurus Ruki itu Rijal ya. Pengurus Ruki itu Rijal. Itu dekat sama orang Gani Arta namanya Pak Deden. Pak Deden. Pak Deden pengen mendadikan Gani Arta tapi gak punya pemain. Akhirnya ngambil semua pemain Ruki. Pemain Ruki itu jadi atas nama Gani Arta semuanya. Pada saat itu. Pada saat Ruki Open. Kebetulan waktu itu saya pertama kali ikut kejuaraan kadet ya di Ruki itu kejuaraan ke satu. Tapi atas nama penjara Gani Arta. Seluruh pemain Ruki itu dipinjam sama Gani Arta. Jadi sesudah kejuaraan Ruki Ruki bubar nah pemain Ruki semuanya Gani Arta semuanya. Semuanya Gani Arta Pemain Arta. itu kan itu 98 mulai mulai dan nyata 98 oh 98 saya baru lahir Asandi udah udah mulai ini masuk ke dunia pimpu terus Asandra gimana? kan sebagai adik Asandi pasti punya historinya masing-masing gitu kan ya. kalau saya sih paling Porda aja Porda kalau itu tetap Junior ini nggak pernah oh nggak tembus Junior sekarang-sekarang aja sekarang-sekarang aja prestasi ya main Porda 2014 main Porda di Kabupaten Pasurawat Pasurawat itu di Jawa Timur Jawa-jawa ke sana gitu. Terus 2018 main di Kota Cirebot ini paling bagus Singgah Sana Open Singgah Sana Perang Bintang terakhir Perang Bintang disini Perang Bintang disini ya tahun berapa itu? 2019 ya? tahun kemarin oh tahun 2020 ya? lawan Pak Janek saya nonton asli keren maksudnya kan kayak bola susah ya bisa diambil dengan tenang gitu ya dan akhirnya jiwanya dan emang apa ya pelatih-pelatih di Ciarulu tuh punya histori dan ceritanya masing-masing yang emang wah gitu di dunia pingpong itu udah berdapat dikenal lah kayak Asandi kan kalau zaman dulu tuh saya dengar dari apa teman-teman gitu ya historinya Asandi udah kayak pemain killer gitu kan senior kakinya tuh petisnya udah ya udah sampai sekarang gitu ya udah makan gede kan kadet junior kadet junior kebetulan pas lagi pertandingan sekarang ya pertandingan divisi 8 dan 9 ya undangan lah undangan supaya interen plus undangan awal mulai mau mendirikan pertandingan atau mau memulai pertandingan tuh gimana idenya apakah mau apa menjelang lebaran jadi ingin ada sedikit lah kayak rame-rame nggak emang kalau disini tuh udah rutin udah rutin udah rutin jadi 3 bulan 3 bulan per 3 bulan ada lagi ada lagi jadi biar ngemotivasi juga ke anak-anaknya masalahnya kan disini banyak anak kecil juga jadi biar tamah semangat gitu latihan punya moto yang bagus gitu ya berarti ingin memajukan anak-anak juga ya ya kalau yang tua-tua kayak main-main udah yang penting lah anak-anak yang maju gitu alhamdulillah mau dari PT mana juga yang penting lah nanti kan paling kita jadi penghobi penonton udah tapi anak-anak kan jadi generasi penerus yang pentingnya itu sekarang Pak Ujang ini di pingpong udah nggak ada yang nggak kenal lah sama Pak Ujang tiap turna main kalau anda pemain orang pimpong yang nggak tahu Pak Ujang berarti bukan orang pimpong iya bisa aja saya ke turnamen mana ada Pak Ujang ke turnamen mana ada Pak Ujang jadi gimana itu Pak Ujang atau Pak Ujang ada banyak ini turnamen nggak sah kalau nggak ada Pak Ujang aduh nggak juga jangan sampai ada yang mengatakan begitu mungkin banyak yang senior katanya emang siapa kamu Pak Ujang Pak Ujang berarti termasuk pemain pingpong jaman dulu mungkin ya jaman wah Asandra belum lahir mungkin ya saya kalau masalah pingpong mungkin pertama pegang bed pingpong itu dari tahun 70-an berarti kalau nggak salah sekarang udah 50 tahun tapi prestasinya Alhamdulillah juara RW pun belum jadi pingpongnya dari tahun tahun 70-an tapi piala satu pun nggak ada di rumah mungkin karena piala-piala itu banyak di Raja Wali daripada saya ngambil prestasi dari Pak lebih baik saya beli ke Raja Wali yang sebenarnya pingpong itu sangat susah sekali sehingga saya 50 tahun aja tidak pernah mendapatkan piala dari turnamen oven turnamen kecuali dari juara RW jadi kalau 17 tahun itu insya Allah itu suka pesan cuman kalau sekarang-sekarang tapi karena saya udah menjauhi pingpong sekalipun saya tidak pernah menjadi juara dalam open turnamen tapi sampai sekarang saya selalu aktif untuk mengantar anak-anak atau ada turnamen saya selalu hadir sehingga ada julukan kalau turnamen tanpa dihadiri ujang cobra katanya tidak sah tapi hanya main-main aja seperti yang pernah bilang itu tadi nah menurut tau jang mungkin udah mengikuti perkembangan pingpong dari zaman dulu sampai sekarang apakah ada bedanya kayak pingpong jaman dulu tekniknya gitu-gitu aja contoh jaman sekarang sudah banyak variasi dari cara pukulan pengambilan dan sebagaini menurut tau jang gimana ketika mengikuti kedua jaman ini betul jadi kalau pingpong dulu dan sekarang itu sangat jauh berbeda masalah teknik dan segala macamnya juga sangat beda kalau menurut saya pingpong yang sekarang ini sangat hebat sekali dari segi teknik dari sekalipun fisiknya pun anak-anak sekarang memang hebat permainan segala macamnya dari servis dari main flik dan main itu jauh sekali teknik tetapi kalau pemain dulu sepertinya Pak Rojak Pak Abel Rojak sekalipun main begitu tapi bisa meningkat sampai dunia seperti ada Kang Otong Pak Iqbal kemudian siapa itu Pak Edi Mahmud sekalipun tekniknya sekarang lebih bagus tetapi kalau masalah kepupeleran atau masalah prestasi bisa bagus dulu berarti bedanya dari segi prestasi kalau bisa dari teknik zaman sekarang lebih unggul lebih unggul prestasi zaman dulu contohnya Pak Abel Rojak bisa melihat peringkat dunia sekalipun peringkat seberapa saya belum lahir kalau menurut Pak Ujang contoh gitu ya ada salah satu peserta atau panitia yang mau buat turlamen kayak sekedar animal cuma buat keringat gitu jadi bukan mengajar untuk prestasi keringat aja itu bagaimana kalau saya lihat itu istilahnya paling salah kalau orang berorahraga mengatakan asal keringat askes askes itu jangan seperti saya pernah melihat di waktu turnamen Asia di Singgah sana ya di Singgah sana itu bebas kok orang yang usianya 80 tidak asal keringat prestasinya masih bisa 8-90 Asia kemarin ada tahun-tahun yang 2 tahun kebelakang yang pingpong panjang umur semua karena menurut dokter juga pingpong itu sebagian pengobatan yang ada sakit banyak dokter juga suka menganjurkan pingpong itu bisa nyambung ke berbagai kalangan dari yang anak kecil sampai yang mungkin sudah tua sampai tadi ada yang 80 tahun masih main kalau bisa itu jangan alasan askes jangan kalau askes diam aja jam 9 jam 10 siang begini aja ke matahari insya Allah keluar ke sana harus prestasi aja atau enggak kalau hiburan bagaimana hiburan istilahnya enggak usah kayak begini kayak di lapang-lapang di depan rumah aja hiburan kalau yang masuknya ke lapang seperti kecarul itu berarti serius karena modal pingpong itu boleh dikatakan ada yang mengatakan wah pingpong itu modalnya murahan bisa dibilang mahal juga memang bisa itu ada juga yang mengatakan pingpong apa katanya itu capek upamin dicobi ante aduh karena banyak yang merendahkan dari segi biaya dan sendiri mungkin dicabang olah agar lain ketika mempunyai pendapat mengandalka pingpong kayak pingpong cuma gini aja ternyata pingpong itu yang sudah orang misalnya orang yang suka main bulu tangkis pingpong itu merendahkan pingpong lagi setelahnya dia masuk ke dunia pingpong ternyata pingpong lebih capek hatihannya juga kan gila karena bolanya kecil tapi masalahnya gede masalahnya gede karena satu sama yang lain permainan itu berbeda sekalipun alatnya sama orang yang lain bolanya udah lain lagi padahal alatnya itu sama misalnya karetnya merk ini bed nya merk ini tapi dimainkan oleh seseorang ini begini tapi sama yang lain lagi udah beda lagi dan berarti benar ya pingpong itu sebagai salah satu olahraga yang paling cerdik mungkin kita harus berpikir kalah satu set terus pikir lagi gimana caranya menang gimana caranya berbalik sama sih sama orang lain cuman benar kata Pak Hujan rumit tiap orang punya karakter masing-masing punya cara masing-masing mungkin senjatanya juga beda-beda ada yang licin ada sebagainya benar segi dari kecepatan bolanya baru aja kita servis tangan masih disini bola udah balik lagi tapi kalau servis yang lain misalnya bola volley atau badminton kita servis kita pesen basho bang basho tiga jangan kasih pedas bola belum datang tapi kalau pingpong baru aja gini tangan disini bola udah balik lagi nah itu kecepatannya luar biasa 1 detik pun berharga dari pingpong kita sekarang berada di akhir segmen ini dan sekarang seperti biasa saya dari tiap orang mau meminta satu kalimat untuk pesan kepada teman-teman semua nge-pingpong tuh atau apa memberikan semangat atau bagaimana satu kalimat aja saya ingin menyampaikan kepada anak-anak yang sekarang prestasinya bisa dibilang iya ya atau lagi maju semangatlah Anda berlatih sehingga mungkin Anda nanti di oven oven turnamen yang akan datang bisa meraih jadi juara paling kalau dari saya sama kayak gini seorang pemenang tak akan pernah berhenti untuk berusaha dan orang yang berhenti untuk berusaha tak akan pernah menjadi seorang pemenang kalau dari saya sih dulu saya setiap ketemu ya sama Kak Ismu ya dulu kan saya paling diket sama Kak Ismu ya di setiap ketemu sama saya itu pasti dia bilang jangan pernah menyerah jangan putus asa eh jangan jangan pernah menyerah jangan cepat puas udah itu kuncinya pingpong kuncinya orang itu kayak gitu jadi kalau yang mudah menyerah itu pasti mudah mudah frustasi orang tapi kalau yang gampang puas itu sombong ya betul sekarang itu banyak orang-orang baru aja muncul sedikit udah udah besar kepala gitu berarti cepat puas jadi itu kuncinya kuncinya buat jadi orang sukses itu jangan gampang menyerah jangan cepat puas itu artitut dia harus dijaga ya itu artitut paling penting selain dari prestasi artitut pun harus dibenahi mungkin buat yang baru pemula ya lebih rajin ya lebih rajin terus jangan cepat menyerah kerja kerasnya tetap kerja keras berusaha rajin karena disini kan banyak yang pemula-pemula iya betul sekarang kita kan lagi mungkin kita bicara dulu pun lagi membangun generasi-generasi untuk selanjutnya ya oke terima kasih kepada Pak Wujang Pak Deni Asandi Asandra atas waktunya pada malam ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax